Lumba-lumba masuk dalam family Delphi nidae, yang terdiri dari 32 spesies, termasuk paus pembunuh. Kids, di dunia ini ada beragam spesies hewan. Bahkan ada beberapa yang diantaranya terlihat mirip padahal keduanya berbeda. Gak jarang jika melihat hewan ini kita akan sulit membedakannya. Yuk kita lihat ada hewan apa saja. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penyu dan Kura-Kura Sekilas keduanya memang terlihat mirip ya, tapi Kura-Kura ternyata bisa hidup di darat dan air tawar. Dan lebih sering menghabiskan waktunya di darat. Kalau diperhatikan, Kura-Kura punya kaki pendek dan kuku tajam. Sementara itu penyu, lebih senang berada di air laut. Kakinya berselaput berbentuk sirip untuk berenang. Lumba-lumba dan Porpoise Lumba-lumba masuk dalam family Delphi nidae, yang terdiri dari 32 spesies, termasuk paus pembunuh. Sedangkan Porpoise masuk ke dalam pokor nidae, yang terdiri dari hanya 6 spesies. Jika kita lihat, bentuk tubuh mereka pun berbeda. Porpoise lebih kecil, memiliki wajah yang bulat dan sirip yang tumpul. Lumba-lumba memiliki tubuh yang lebih besar, mulut yang panjang dan siripnya lancip. Aligator dan Buaya Aligator memiliki moncong berbentuk U, sementara buaya memiliki rahang huruf V. Moncong buaya tertutup, giginya masih terlihat. Tapi kalau aligator, moncongnya terlihat menutupi gigi secara rapi. Tupai terbang dan Sugar Glider Keduanya sangat mirip dan keduanya bisa terbang. Namun nyatanya, habitat kedua hewan ini berbeda jauh. Tupai terbang biasa ditemukan di Amerika Utara dan Eropa Utara, sedangkan habitat asli Sugar Glider yaitu Australia. Berdasarkan Understanding Evolution, perbedaan utama dari kedua hewan ini terletak pada bagian mereka bereproduksi. Tupai terbang merupakan mamalia placenta yang tumbuh di dalam rahim. Sedangkan Sugar Glider merupakan hewan marsupial atau berkantung. Artinya, mereka hanya menghabiskan waktu sementara dalam rahim. Setelah dilahirkan, mereka akan masuk ke kantung ibunya untuk melanjutkan pertumbuhan. Kadal dan Salamander Kadal dan Salamander keduanya memiliki badan dan ekor yang panjang serta merangkak dengan keempat kakinya. Namun keduanya sangat berbeda. Kadal masuk dalam golongan reptil seperti ular, bunglon, dan gecko. Sedangkan Salamander merupakan amfibi seperti katak. Kita bisa melihatnya dari ciri-ciri fisik mereka. Berdasarkan Wildscreen.org, kadal memiliki cakar di jari-jarinya sedangkan Salamander enggak memilikinya. Selain itu, Salamander terlihat halus mengkilat karena mereka enggak bersisik. Katak dan Kodok Katak dan Kodok sering kita temui di lingkungan. Tapi sebenarnya keduanya berbeda. Katak memiliki kaki lebih panjang dan kulitnya halus serta berlendir. Sedangkan Kodok biasanya punya kaki lebih pendek dan kulitnya terlihat tebal juga kasar. Jika melihat dua binatang ini melompat, bisa dibedakan dari lompatannya juga. Katak biasanya punya lompatan yang jauh, sedangkan Kodok lompatannya cenderung lebih pendek. Leopard dan Jaguar Leopard dan Jaguar memiliki corak bulu bertutul dan tergolong ke dalam kelompok kucing besar. Ewan ini ternyata memiliki habitat yang terpisahkan oleh benua. Leopard tinggal di Afrika dan Asia. Sedangkan Jaguar hidup di Amerika Selatan dan Tengah. Untuk fisiknya, corak tutul pada Leopard terlihat lebih besar-besar. Berbeda dengan Jaguar yang coraknya lebih kecil dan rekat. Tubuh Leopard juga cenderung lebih ramping dan ekornya lebih panjang. Landak Headhawk dan Landak Porcupine Pasangan hewan kali ini bahkan memiliki nama yang sama. Dalam bahasa Inggris, mereka merupakan Headhawk dan Porcupine. Sedangkan kita menyebut keduanya sebagai Landak. Tersamaan kedua hewan ini yaitu mereka memiliki jarum yang berasal dari rambut yang mengeras. Berdasarkan Archive.com, Headhawk masuk dalam kategori mamalia bernama Gimnure. Sedangkan Porcupine ternyata masih bersaudara dengan tikus yaitu termasuk hewan pengerat. Kita bisa menemukan Headhawk di Eropa, Afrika, dan Asia. Sedangkan Porcupine hidup di Amerika Selatan dan Utara. Nah, itulah beberapa hewan yang terlihat mirip namun berbeda berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.